Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Ini kan kemarin ada pertanyaan mengenai status STI ya. Bagaimana apakah usai AFF ini akan diberhentikan atau seperti apa? Ternyata kemarin sudah diklarifikasi oleh pihak PSSI bahwa STI lanjut sesuai dengan kontrak. Bunyinya kurang lebih seperti itu. Tetapi ternyata banyak orang yang menganggap bahwa ini sebuah pernyataan bahwa setelah Desember 2023 itu bukan STI lagi. Kok kenapa begitu ya pemikirannya? Ya memang gini kan klausul kontrak STI kan memang sampai dengan Desember 2023 ya. Nah memang sebetulnya apa yang disampaikan oleh sekjen PSSI itu sebetulnya sebuah hal yang betul gitu loh. Hal yang memang semestinya disampaikan bahwa STI juga tetap dipatuhi kontraknya. Nah artinya dia masih tetap punya tanggung jawab dan kewenangan di kepelatihan tim U20 dan tim senior gitu loh. Cuma kan memang masalahnya mungkin ya ini ada hubungannya dengan penyelenggaraan di Piala Asia Senior yang baru diselenggarakan di bulan Januari. Nah tentu ini kan menimbulkan sebuah dilema juga. Nah bisa jadi bahwa apa yang disampaikan Yunus Nusri ini mungkin juga sebagai warning ya, katakanlah seperti itu ya. Semacam warning kepada STI gitu loh bahwa ya STI memang Anda kontraknya sampai dengan 2023. Nah kalau kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah nanti akan berlanjut setelah kontrak berakhir, itu kan menjadi pertanyaan berikutnya yang bisa saja baru bisa terjawab dari hasil misalkan ya, hasil yang dicatatkan oleh STI dengan Under 20 di Piala Asia, Uzbekistan. Hasil yang bisa dicatatkan oleh STI pada saat misalkan Friendly Match di bulan Maret maupun Piala Dunia Under 20. Nah mungkin itu adalah bagian semacam ini ya, side war juga kepada STI bahwa STI harus lebih, katakanlah lebih ini ya, lebih termotivasi lagi untuk bisa membawa Under 20 maupun tim senior bisa mencatatkan hasil-hasil yang bagus di event-event tersebut. Biar pada saat nanti waktunya Piala Asia tetap masih STI yang bisa ngebangun gitu loh. Karena akan sangat disayangkan bahwa apa yang dibangun oleh STI dengan bisa meloloskan tim senior ke Piala Asia, ternyata di Piala Asia-nya, katakanlah ya, ternyata STI ini sudah tidak di situ. Itu kan sebuah kerugian besar. Bukan cuma buat pemain, buat tim Nas, juga buat STI-nya gitu loh. Tapi gini ya bro ya, kalau kita simak lagi apa yang disampaikan oleh Direktur Teknik Tempohari yang menyampaikan hasil evaluasinya, mengatakan bahwa pemain Indonesia-nya kualitas lah menjadi kendala gitu ya. Gimana sekarang STI bisa membawa tim Nas Indonesia kalau masalah yang sama seperti kualitas ini masih menjadi kendala juga di tim Nas U20, sementara pemain-pemain yang diharapkan untuk bisa hadir yaitu pemain-pemain keturunan yang di dalam proses naturalisasi, belum juga jelas gitu ya statusnya apakah di Piala Asia bisa dimainkan atau tidak. Kan itu seharusnya apa ya, ibaratnya kita minta sesuatu tetapi apa yang dibutuhkannya tidak kita berikan kan lucu. Ya memang kan jadi pertanyaan juga ya, mengingat bahwa U20 akan dimulai di bulan Maret, awal Maret malah. Sementara TC yang dilakukan di Eropa Under 20 kan sudah melibatkan pemain-pemain yang rencananya akan dinaturalisasi, Yvonne Jenner, Justin Huebner, maupun Rafael Struik gitu. Nah, cuma masalahnya kan sampai sekarang pun yang saya dengar malah Pak Iwan Bule bilang bahwa proses naturalisasi mereka-mereka yang Under 20 ini, itu paling cepat baru selesai di bulan Februari gitu loh. Jadi kan kata-kata paling cepat itu kan bisa diartikan molor ya, molor bisa sampai di bulan lewat dari bulan Maret gitu, jadi penjumat saja gitu loh bahwa di ajang yang seharusnya mereka bisa apa, mulai berkiprah lah ya, berkiprah dengan timnas ternyata mereka bisa gagal gitu loh, hanya persoalan-persoalan yang sifatnya birokratis gitu loh. Nah, seharusnya ini yang harus segera diantisipasi, mengingat bahwa memang ada kendala-kendala tertentu yang dihadapi, yang dimiliki oleh handicap, yang dimiliki oleh timnas kita, ya salah satunya adalah yaitu kualitas. Kualitas kan bisa banyak aspek nih bro, bukan cuma kualitas teknik gitu loh, tapi bagaimana juga kualitas mentalitas gitu loh, itu juga penting. Nah, seperti pernah ya di tahun 2013, itu kan waktu Chelsea bertandang ke Indonesia dalam rangka lawatan, menghadapi timnas kita, timnas kita kalah 81, itu angka yang besar sekali. Bahkan Jose Mourinho waktu itu ya pernah bilang, sebaiknya kalau pemain Indonesia memang tidak punya potensi yang benar-benar spesial, ya bermainlah dengan sepenuh hati gitu loh, bermain dengan hati gitu loh, dengan segenap kemampuan, jangan kemampuan yang cuma segitu katakanlah, akhirnya malah tidak keluar juga gitu loh, yang ada ya kalahnya 81. Dan itu sebetulnya juga kemarin itu di PLAFF, sempat membuat STI juga jengkel gitu loh, bahwa pemain sebetulnya punya potensi-potensi yang sifatnya kapasitas dan kualitas emosional, kualitas psikologis, kualitas mental yang tidak keluar gitu loh. Soalnya kalau kualitas psikologis, kualitas mentalitas ini sudah dimiliki, paling tidak itu akan membawa pengaruh terhadap kemampuan dan kualitas skill individu, dan kualitas skill permainan secara tim gitu loh. Nah karena ini sepertinya sudah ada mental block, akhirnya itu tidak keluar. Dan ini yang sampai sekarang juga STI belum katakanlah ya, masih mencari formula yang paling tepat bagaimana mengatasi masalah ini. Walaupun sebetulnya sudah pernah bagus ya ketika di AFF tahun lalu. Betul, artinya gini, kan sebetulnya Indonesia itu punya ya kualitas mentalitas yang diinginkan oleh STI, dan saat itu bahkan STI juga sumeringah banget ya, melihat penampilan di AFF sebelumnya. Dengan pemain muda ternyata bisa muncul dan bagus gitu loh. Tapi sayangnya kualitas mentalitas ini tidak berlangsung secara konstan gitu loh. Tidak permanen ya. Tidak permanen. Lihat di PLAFF. Ketika bisa katakanlah menahan imbang Vietnam, dan saat itu Vietnam bahkan sama sekali tidak punya peluang, itu kan terlihat bahwa mentalitasnya lagi bagus. Tapi beberapa hari kemudian bisa anjlok ini yang agak mengagetkan. Dan itu yang lagi dicari formulanya bagaimana mempertahankan performa mentalitas ini. Yang sebetulnya ini lebih penting dalam permainan gitu loh. Atau mungkin enggak sih kalimat-kalimat motivasi yang mengatakan bahwa kamu bisa, kamu bisa terus membuat mereka jadi lalai? Ya itu kan banyak varian ya bro ya. Banyak sebetulnya aspek-aspek di belakang kenapa kemudian mentalitas itu tidak bisa dijaga secara konstan gitu loh. Nah mungkin ini juga mesti dilibatkan juga psikolog olahraga ya dalam hal ini ya. Bagaimana menemukan formula yang paling tepat untuk membantu STY menemukan formula atau cara yang paling pas bagaimana membangun mentalitas yang kuat gitu loh. Karena kalau mungkin ya STY melihat bahwa skill pemain kita itu kenapa kemudian passing juga tidak bisa berjalan dengan baik, positioning juga tidak bisa berjalan dengan baik. Karena ya itu tadi aspek mental ketika mereka bermain dengan cara yang terbebani artinya semua potensinya tidak bisa keluar gitu loh. Pernah saya nyimak sebuah podcast ya atau obrolan atau saya lupa udah agak lama sih yang bilang begini mungkin perlu nih timnas Indonesia ini ada orang dari TNI nih. kan di TNI tuh ada pelatihan juga tuh untuk mentalnya tuh. Mereka lebih parah loh mentalnya antara hidup dan mati ya. Kalau TNI kan mereka bener-bener harus bener-bener berjuang. Mungkin perlu nih timnas Indonesia ini disusupi, bukan disusupi artinya dipanggil lah itu apa namanya pelatih mentalnya dari TNI untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Bagus kalau menurut saya sih. Gini, sepengetahuan saya ya, ini dalam sejarahnya PSSI pernah melakukan uji coba seperti itu. Bahkan waktu itu kalau nggak salah pemain tim PSSI Garuda ya, tim anak-anak muda ya, PSSI yang masih muda. Dan mereka dimasuki bukan dalam training, bukan cuma training olahraga, tapi mereka masuk dalam training kamp pelatihan di TNI. Dan mereka diperlakukan seperti kadet-kadet TNI. Mereka juga dicukur botak dan segala macem. Itu pernah dilakukan sebetulnya. Hasilnya? Ya begini, sampai sekarang kan. Mungkin harusnya bukan dimasukin ke TNI ya, tapi ada sebuah formulasi yang mencampurkan antara mentalnya TNI, mental tentara yang dimasukkan ke dalam pemain sepak bola. Mungkin pasti beda lah. Nggak bisa juga pemain sepak bola dimasukin ke kemnya tentara, pasti nggak bisa sih. Kalau menurut saya sih apapun ya, apapun cara yang bisa dipakai untuk bisa membangun kualitas mentalitas, itu nggak apa-apa, dicoba gitu loh. Nah, apakah formulasi yang kemudian yang Bro Eri sampaikan, apakah juga bisa membangun seperti yang diharapkan? Ya kan belum pernah dicoba gitu loh. Apakah cara lain juga ada cara lain yang mungkin juga perlu dicoba? Ya nggak apa-apa gitu loh. Coba aja. Coba itu lebih baik daripada tidak sama sekali gitu loh. Nah, cuma masalahnya ya itu tadi. Sebaiknya memang kalau menurut saya garis besarnya adalah bagaimana STI ini juga dibantu oleh katakanlah para profesional yang bisa membangun aspek mental gitu. Oke, satu. Nah, ini saya akan berpikir yang lain lagi. Kalau misalnya aspek mental ini dikaitkan dengan persaingan di Timnas, misalkan contoh nih. Nah, kemarin kan St. Patinema sudah resmi nih menjadi BNI. Dan artinya sudah bisa kan bermain di Timnas. Dan kemarin secara lantang nih Shane bilang, saya siap, saya menantang Arhan nih untuk posisi back kiri. Betul. Nah, sekarang Arhan-nya sendiri seperti apa nih? Dia ditantang seperti itu maju atau gimana nih Bro? Makanya kan gini Bro Eri, kita kan juga beberapa kali ya bicara mengenai persaingan antar pemain di level Timnas ya untuk memperbutkan satu posisi. Nah, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Shane Patinema, itu kan juga sepertinya dia juga kan siap berkompetisi dengan pemain-pemain yang mungkin sudah biasa dipanggil Timnas. Dan sungguh ini sepertinya ya sebuah statement yang bagus menurut saya ya bahwa yang diharapkan oleh Shane Patinema adalah persaingan yang sehat untuk memperbutkan posisi di Timnas. Persaingan yang sehat bukan saja aspeknya adalah kualitas gitu loh Bro. Tapi juga bagaimana aspek mentalitas juga punya pengaruh gitu loh. Artinya Arha, Boka, bahkan mungkin juga Asnawi yang saya tahu punya posisi yang sama dengan Sandy Walls di sebelah kanan. Itu juga tidak lagi bermain di zona yang nyaman gitu loh. Dia harus bisa digelitik dan bisa ditantang dengan kehadiran para pemain-pemain naturalisasi gitu. Nah, persaingan sehat ini juga bukan cuma persaingan yang fair, tapi juga persaingan yang menumbuhkan motivasi sebetulnya. Itu yang saya harapkan. Dengan munculnya motivasi-motivasi yang baru untuk mulai bersaing, sementara orang juga kan kalau sudah berada di zona nyaman juga kan kecenderungannya adalah stagnan gitu loh. Nah, ketika muncul tantangan baru, challenge yang baru, mudah-mudahan ini akan menggerakkan gitu loh. Motivasi-motivasi yang baru juga. Saya harapkan sih seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi harus dianggap motivasi, jangan dianggap jadi semacam. Waduh, gue terancam nih. Enggak, nggak bisa begitu. Ya, tapi kalau misalnya memang tadi dianggap bahwa kualitas pemain kita yang gitu-gitu aja, mungkin ya, mungkin ya. Ini kan kalimat yang kita nggak tahu sebenarnya seperti apa yang diucapkan oleh STI. Jangan-jangan kalau Indonesia ini pantasnya justru pemain naturalisasi semua atau pemain keturunan semua seperti Maroko, bro. Ya kan di kolom komentar juga banyak ya yang bilang bahkan PSSI sendiri juga kan sudah membuat semacam list ya. List pemain-pemain keturunan, pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga-Liga Eropa. Dan dari list tersebut kan sudah terkumpul 190 atau 180 nama. Dan ini kan sepertinya sebuah ini ya, kalau memang cara naturalisasi mau dipakai, bisa saja list ini yang kemudian dibuka gitu loh. Tinggal ditawarkan aja kepada orang yang dimaksud. Cuma masalahnya, apakah itu menjadi sesuatu yang sehat atau sesuatu yang memang dibutuhkan pada saat ini? Saya pikir ya itu mesti dikaji ulang ya. Apakah yang kita khawatirkan adalah atmosfer persaingan di Liga lokal. Itu yang juga akan menjadi masalah gitu loh. Kalau pada akhirnya adalah yang dipanggil adalah pemain-pemain naturalisasi. Artinya tidak ada perangsang buat pemain untuk mengeluarkan semua potensinya. Karena tetap saja bahwa ambisi mereka yang terbesar adalah ketika mereka bermain di bawah bendera negara. Itu adalah sebuah kebanggaan yang tidak bisa terbeli dengan cara apapun. Ya memang benar sih. Kalau bisa sih Liga 1 ini libatkan juga klub dari luar negeri gitu ya. Katanya bisa ya. Jadi ada Liga Indonesia tapi satu dua pesertanya dari luar negeri. Kalau bisa kan menarik tuh. Kalau misalnya juaranya yang dari luar negeri terus kan malu nih Indonesia. Itu pernah dicoba di Liga Malaysia waktu itu. Waktu itu Singapur, Singapur FC waktu itu. Ikut masuk ke dalam Liga Malaysia. Walaupun pada akhirnya mereka keluar juga. Akhirnya bikin kompetisi di Singapur sendiri gitu loh. Tujuannya sih seperti itu. Membangun persepak bolaan atau tim-tim pemain-pemain yang disiapkan untuk jadi basic timnasnya Singapur. Dan dia juga akan menggairahkan juga atmosfer persaingan di Liga Malaysia waktu itu bro. Ya. Oke sobat bola. Itulah obrolan ngalir ngidul jadinya ya. Menurut sobat sendiri kira-kira timnas Indonesia perlu gak pemain keturunan semua. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kali ini kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke. Thank you bro. Sampai jumpa.